Sekarang sih kita bisa bilang aman ya, maksudnya ya kita yakin kita bisa juara, cuma ya tetep harus waspada di Liga. Kalau sekadar juara kan kayak... AISL itu turnamen AV yang memang Liga, bentuknya Liga. Di main eventnya nanti bentuknya adalah berasakan posisi di Liga. Jadi memang posisi di Liga itu sangat menentukan gimana kita main di main event. Dan hanya ada 4 tim di sana dan bracketnya pun jadi cukup menarik juga sih. Tim-timnya itu terpilih dari turnamen dari ANC, ANC itu semi-pronya. Jadi yang juara 1, 2, 3 ANC bakal diadu sama yang paling bawah Liga, paling bawah ASL. Jadi kalau misalkan mereka menang mereka yang naik ASL, yang tim-tim paling bawah itu turun ke bawah. Kalau di main event sendiri sih sebenarnya lebih ke arah kayak posisi 3-4 kan ketemu di match pertama, kemudian ntar yang posisi 2 nunggu yang menang dari match sebelumnya itu, match yang pertama. Habis itu yang posisi pertama di Liga nanti yang nunggu paling terakhir di Grand Final. Dan itu baru ketahuan siapa juaranya. Perjalanan ever tau sih ya, ya sebenarnya karena kita roosternya juga tadi awalnya kan ada 7 orang tuh. Masih ada Hanon sama Popa sama Caraway. Ya kayak kita lebih menentuin role nya mau apa-apa dulu sih pertama terus. Karena Caraway lebih kayak dia cedera tangan akhirnya lebih kayak kita jadinya ya udah Caraway kayaknya susah main. Daripada kita paksa juga kan itu masa depan dia juga. Maksudnya kayak kita ngorbanin Caraway cuma demi 1 season ASL terus nanti dia tangannya parah atau gimana kan. Jadi sih aku prefernya Caraway mengobatan ibu dulu terus jadi kayak ya udah aku coba masukin Poka OBS lagi. Jadi kayak oh ya udah lebih cocok juga di bagian support atau officer. Di turnamen ASL sih kita bisa bilang makin kesini makin membaik ya. Karena karena kebagi di 2 sesi ya karena 1st half sama 2nd half ya. 1st half kita mungkin lumayan tertatih-tatih karena kita juga ada beberapa kali beberapa masalah yang mesti kita selesaikan. Ada pemain-pemain baru juga mungkin waktu itu belum terlalu klop. Jadi kayak kita kalah 2 kali lawan 2 tim berbeda. Sedikit ya yang cerita kayak dulu ada sedikit trouble. Kita kan harus menyatukan chemistry karena kita kan banyak dari pemain-pemain baru. Ada teman-teman ada 2 yang pemain lamanya post dan kita sisanya bukan pemain lamanya post. Jadi kita harus menyatukan chemistry dulu. Nah disaat kita ya itulah trouble nya yang agak sulit untuk ini. Jadi makanya waktu disaat kita menyatukan chemistry kita agak kejongplang jadi mainnya gak maksimal. Mereka harus main bareng. Terus kayak kita coba bahas-bahas game nya bareng-bareng. Kayak misalnya kita lihat di posisi ini, oh ini harusnya gimana, ini harusnya gimana. Kayak nanti kan satu sama lain ada masukan. Biasanya dari masukan-masukan kan tiap orang beda-beda. Kayak mereka lebih nyatuin pendapat gimana jeninya lebih enaknya gimana. Jadi hitungannya ya dari situ kayak kita lebih dapet oh tim ini maunya gimana. Cara mainnya mau gimana. Pertama main bareng udah pasti. Kedua itu ada namanya sosial ya sosial. Jadi kita harus nyambung, harus sering ngomong bareng. Harus kemana-mana bareng. Kayak misalkan kemarin alhamdulillah nya ya kita bisa nyatunya saat. Kalau menurut gue pribadi nyatunya tuh disaat kita lagi ada ekspresi nabar pui dari BCA. Ya waktu itu kemarin kita ada acara itu terus kita tim bonding rame ngumpul jalan-jalan bareng. Satu kamar terus ngobrol saling itu. Nah dari situ menurut gue udah mulai saling percaya. Terus kemisirnya dapat udah mulai dari sosial di akhir. Sebenernya di second half kita alhamdulillah bisa dapet sapu bersih semua kemenangan dari semua match kita. Dari 6 match kita di second half semuanya menang. Dan itu sebenernya nambah. Percaya diri banget anak-anak dan kita juga kayak kita berhasil secure posisi 2. Meskipun kita gak bisa masuk posisi pertama tapi sebenernya kayak ya udah kita gak pernah kalah jadinya selama second half. Bahkan kalau dihitung dari first half kita mungkin 8 kali belum terkalahkan. Gue semuanya sih semuanya tuh hanceman ya. Jadi kalau misalkan kita gak siap ya berarti kita bakal kalah sama hanceman itu. Jadi kita lagi sekarang bener-bener siap. Jadi kita ngerasa kayak semuanya tuh hanceman. Jadi kita tinggal siap aja. Sekarang sih kita bisa bilang aman ya. Maksudnya ya kita yakin kita bisa juara. Kita cuma ya tetep harus waspada segala konsepnya. Kalau sekedar juara kan kayak. Ya namanya turnamen mau paling jago sekalipun bisa kalah sama yang dibawahnya. Kalau kita underestimate atau gak hati-hati segala macam. Jadi ya kita lebih kayak waspada. Kita gak bener nganamin orang. Biasa aja sih paling kayak. Kita lebih lagi siap sih. Lagi positif lagi siap banget. Tapi ya gak ada sih gak ada kendala. Siap aja kita lagi bener-bener siap untuk menghadapin nanti ASL. Harapannya yang menang. Mentalnya gak down segala macam sih udah. Kayak mereka bisa main safe. Mereka main kayak normal itu aku rasa udah juara. Buat fans-fans EVOS AOP. Jangan lupa datang untuk tanggal 16 nanti. Dan jangan lupa juga untuk dukung EVOS AOP. Karena kita akan lakukan yang terbaik. Entah. Tidak�. Terima kasih.